Sekarang kita masuk pada halaman 8, bagian B, listen dan and discuss. Jadi dengarkan dan diskusikan. Nah sekarang kamu tugasnya adalah mendengarkan audio atau rekaman audio kembali dan diskusikan. Pertanyaan-pertanyaan berikut dalam kelompok kecil, mungkin yang terdiri dari 2 atau 3 orang per kelompok. Bagikan jawaban kamu itu dengan kelas kamu masing-masing, dengan kelas, dengan teman-teman sekelas. Nah yang mana pertanyaannya adalah nomor 1, bagaimana pembicara memulai deskripsinya. Nah kita lihat di sini, sudah saya lihat. Nah ini rekamannya ya, Cristiano Ronaldo. Nomor 1 ini jawabannya adalah, kita perkecilkan dulu ya. Nomor 1 masih kurang, nah itu dia. Nomor 1 ini, bagaimana pembicara atau speaker itu memulai deskripsinya, yaitu tentunya dengan, dengan menyebutkan nama dari seorang atlet itu. Nah ini dia, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Atau dikenal dengan Cristiano Ronaldo. Nah itu jawabannya adalah dengan, menyebutkan pertama kali ya, namanya. Jadi, Menyebutkan nama atletnya, itu yang nomor 1. Nomor 2, apa-apa saja yang dideskripsikan oleh si speaker atau suara rekaman tadi. Yang pertama tentu saja, di mana dia tinggal ya. Tanggal lahirnya, ya. Terus bagaimana fisiknya, di sini fisiknya. Dan bagaimana karakternya. Nah itu tiga yang disebutkan dalam, eh, teks tadi. Itu yang pertama, The things that the speaker describe are place and death of birth. Ya. Kedua, physical appearance. And yang terakhir, characters of the atlet. Nah itu tiga buah itu. Itu nomor 2. Kemudian kita masuk ke nomor 3. Bagaimana speaker, pembicara, mengakhiri, gambar jabarannya. Nah, mengakhirinya dengan menggambarkan, karakteristik dari atlet tersebut. Ya, ciri-ciri khasnya. Jadi, the speaker and the description by describing the characteristics of the atlet. Itu dia. Kemudian, nomor 4. Apa ide pokok dari teks tersebut? Jadi, ide pokoknya adalah, menggambarkan dari seorang atlet yang bernama Cristiano Ronaldo. Jadi, the main idea of the text is a description of Cristiano Ronaldo. Nah, itu dia jawaban untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.